Mirsa Satpol PP, Kelurahan Pulau Kebayoran Baru melakukan razia penggunaan masker di sedikitnya tiga lokasi berbeda. Terhitung sejak 20 Juli 2020 sudah terjaring sebanyak 1.809 pelanggar yang diberikan sanksi dan imbauan. Satuan Polisi Pamung Peraja atau Satpol PP, Kelurahan Pulau Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menjalankan razia penggunaan masker setiap harinya. Sejak pagi hingga siang hari pihak Satpol PP merazia setidaknya tiga lokasi di Kebayoran Baru seperti kawasan Panglima Polim, Pasar Blok A, dan kawasan Blok M. Penindakan tak hanya diberikan bagi warga tidak membawa masker namun juga bagi warga yang tidak menggunakan masker secara benar. Sejak 20 Juli 2020 sudah terjaring sebanyak 1.809 pelanggar di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mungkin sekitar tiga lokasi. Masalah detailnya kurang mafas tapi total yang sudah kita BAP itu sekitar 1.804 sampai hari ini. Biasa untuk teknis pengawasan atau penindakan pelanggar bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker dikenakan sanksi. Satu kerja sosial, yang kedua denda administrasi sebesar 250 ribu. Alasannya sih lupa rata-rata ya. Setiap pelanggar ketika kita tanya kenapa tidak pakai masker, oh lupa.